ya coba aja dilihat di hasil OTT mana KPK pernah kalah coba deh dilihat yang tersangka utamanya ya coba dilihat ya dimana ada dan oleh sebab itu ya oleh sebab itu saya mengatakan orang selalu bilang oh pantesan KPK lebih senang OTT ya enggak karena mereka juga berdasarkan kecukupan dua bukti awal yang cukup kan itu diawali oleh penyelidikan nah kemudian publik menilai itu menjadi sebuah yang ponis yang sangat berat terhadap seseorang yaitulah konsekuensi kalau kita memang melakukan apa namanya apa yang kita sebut tidak konsisten dengan integritas kita gitu Anda ingat nggak kurang dari beberapa dilantik Pak Juliari itu ketemu saya pagi-pagi di KPK loh beliau datang saya ingat saya saya yang terima saya panggil laik langsung laik keren hati-hati saya bilang gitu sama dia mungkin beliau nggak ingat tapi coba diingat lagi biar datang pagi-pagi tujuannya apa tujuannya Pak Soto ya biasa kan kalau-kalau kita ada orang niat baik kan biasanya minta minta koordinasi dengan kita untuk pengawasannya berat mungkin beliau sudah mapping dulu di di kementerian berat sekali kita juga nggak bisa katakan beliau berada dalam kooptasi dari political corruption yang dilakukan siapa yang baru sampai dua kali ketemu di kantor itu ya kan coba dilihat lagi nah di kantor beliau tapi maksud saya adalah ada orang-orang baik niat baik ya kita harus melihat memberi premi yang positif gitu jadi oke saya katakan ada orang-orang baik kemudian jadi jelek itu banyak penyebabnya lingkungannya parpolnya juga bisa gitu ya secara keseluruhan kemudian stafnya juga bisa masa staf dua orang itu nggak bisa bilang Pak ini kita gimana sih Pak ini copy nih Bapak bisa kena pasal dua loh kan gitu yang pirli sendiri bilang kemungkinan pasal dua gitu kan jadi maksud saya adalah eh sudah ini sudah sesuatu yang form gitu pas padir kita juga hargai untuk kemudian bisa mencari sesuatu yang bisa meringankan bersangkutan tuh kemudian ya mengakhiri apa namanya apa yang dilakukannya untuk kemudian di bertanggung jawabkan sehingga kemudian ke depan lo yang kemarin tuh ada yang keluar jadi komisaris loh kan aneh dulu ya nggak jadi kalau nanti beliau baik-baik bisa jadi komisaris lagi tuh hal baru di informasi dari Pak Saud bahwa sebelumnya dulu ya ketika Pak Juliari baru saja dilantik itu sempat berkoordinasi dengan KPK untuk minta bantuan diawasi oleh KPK begitu kementeriannya maksudnya begitu ya Pak Saud ya ya karena memang waktu itu dan sebelumnya menteri sebelumnya kan ibu yang gubernur sekarang di Jawa Timur itu juga datang saya juga pernah datang kesana gitu ya jadi maka sayangnya kan beliau sudah punya sense lah ya sudah punya sense disini kayaknya gue disana berat banget deh ini ya kan gitu ya karena besar juga dananya gitu ya dan dia pasti sudah denger kiri-kanan lah bahwa tekanan-tekanan mungkin dari luar berat lah kan sebelumnya juga akan kita tahu menteri sosial sebelumnya gimana yang mesin jahit segala macam itu kan ya beliau yang akhirnya membuat beliau juga saya bilang bagus saya panggil layak begitu bagus lah saya bilang udah hati-hati dijaga saya bilang gitu abon ayam kalau diaduk-aduk jadi cair seriously diaduk kayaknya ya ha 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 pengen laut luar bergigimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia isu kebangkitan perkayu ini dihentikan nih i Sub indo by broth3rmax